Mabes Polri memastikan senjata yang digunakan kelompok kriminal bersenjata di Papua dipasok dari Papua Nugini dan Filipina. Saat ini tim gabungan masih melakukan pengejaran terhadap KKB yang diketahui bersembunyi di hutan. Kepala Biro Penderangan Mabes Polri, Bigadir Jenderal Polisi Dedy Prasetyo mengatakan, dari hasil penyelidikan, senjata yang digunakan kelompok kriminal bersenjata Papua berasal dari Pasal Gelap, di mana pemasoknya adalah Papua Nugini dan Filipina. Senjata dari PNG dijual melalui jalur darat, tepatnya di perbatasan Papua. Sementara senjata dari Filipina melalui jalur laut. Sedikitnya 20 pucuk senjata berbagai merek dimiliki kelompok tersebut dan yang paling banyak adalah laras panjang. Selain itu ada juga senjata yang dirampas dari petugas di Papua. Update terbaru, kita mendapat informasi yang cukup akurat bahwa senjata-senjata yang digunakan untuk melakukan penyerangan tersebut didapat dari beberapa negara. Sementara lain dari PNG, kemudian dari Filipina. Filipina senjata itu dibeli dari jalur gelap dan dimasukkan melalui proses penyelidikan. Selurupan yang digunakan saat ini oleh KKP. Telah terhubung bersama kami, korespondensi CNN Indonesia, Iwan Hermawan saat ini berada di Jayapura, Papua. Iwan, bagaimana kondisi terkini saat ini di sana? Ya baik, terima kasih Eva. Kondisi terkini di Kepupaten Duga, tepatnya di Distrik Igi dan Distrik Igi, tempat terjadinya serangan terhadap pekerja istagak karya. Sejauh ini sudah relatif normal. Bahkan di Distrik Igi, masyarakat sudah bisa memulai aktivitas ekonominya. Jadi untuk di Distrik Igi, masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Sementara di Distrik Igi, walaupun kemarin sempat terjadi serangan terhadap anggota TNI yang sedang membangun pos di sana, namun keadaannya saat ini sudah dikuasai kembali dan aparat keamanan juga masih melakukan pengejaran, pencarian, serta penyisiran bagi empat orang korban karyawan istagak karya yang masih hilang. Dan sampai saat ini, untuk kondisi korban tentara yang terluka juga masih berada di Distrik Iwa, Eva. Artinya belum semua korban telah berhasil dievakuasi begitu ya, Iwan? Jika korban istagak karya saat ini sudah ada 17 yang sudah berhasil dievakuasi, korban terakhir, korban ke-17 atas nama Matius Pil Paligi tersebut sudah dibawa ke Jayapura pada 2 hari yang lalu, kemudian dibawa ke Makassar dan kemudian dikembalikan ke keluarganya di Tanah Toraja. Sedangkan aparat keamanan masih mencari 4 lagi korban istagak karya, korban karyawan istagak karya yang masih dicari. 3 diantaranya juga korban sudah meninggal dunia karena saksi mata yang ikut melarikan diri melihat ketiga orang tersebut melarikan diri dalam keadaan penuh luka. Sementara untuk 2 prajurit TNI yang terluka, akibat baku tembak pada kemarin pagi, saat ini berada di pos TNI di Distrik Iwa. Tadi rencananya akan dilakukan evakuasi terhadap 2 prajurit TNI yang terluka tersebut di Distrik Iwa namun gagal dilakukan karena kondisi cuaca memang salah satu alasan atau kendala terkuat bagi untuk melakukan evakuasi pencarian dan penyikiran memang medan yang berat dan cuaca yang selalu berubah-berubah. Kondisi kedua prajurit TNI tersebut sebenarnya cukup stabil karena mereka yang satu mengalami luka di bahu namun pelurunya tembus jadi kondisinya cukup stabil dan yang satu lagi menderita terkena rikoset atau pantulan pelurut di pelipitnya jadi masih cukup stabil dan masih bisa dirawat di Distrik Iwa, Eva. Ya selain melakukan atau mencoba mencari para korban apalagi fokus dari tim gabungan saat ini? Tentunya yang pertama adalah melakukan pengejaran untuk melakukan penindakan hukum karena sudah merupakan pemerintah dari Presiden dan juga Panglima TNI untuk menangkap siapapun yang melakukan pembantayan terhadap pekerja istakak karya dan yang kedua adalah melakukan pengamanan-pengamanan sepanjang di jalur yang masih rawan seperti di Distrik Igi saat ini sedang dibangun pos TNI juga untuk melakukan pengamanan nantinya jika proyek pembangunan jembatan atau konstrukti Jalan Teras Papua dilanjutkan kembali. Memang salah satu kendala utama bagi aparat gabungan TNI Polri ini adalah medan yang berat jadi jika bisa saya gambarkan Distrik Igi tersebut berada di puncak yang cukup tinggi di ketinggian yang cukup tinggi berada di sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut dan kemudian juga daerahnya bergunung-gunung dan cuacanya selalu berubah itu pula yang membuat penyejaran menjadi sulit dan juga menurut informasi yang kami dapatkan dari sekitar 40-50 kelompok kriminal separatis bersenjata tersebut saat ini sudah memecah diri menjadi sekitar 3-5 orang dan mereka masing-masing 3-5 orang itu bergerak secara terpisah jadi memang ini sangat menyulitkan bagi proyek pembangunan TNI karena area yang diamankan cukup sangat luas sekali. Eva Baiklah Iwan Hermawan melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Terima kasih.